Intro Tula Tula Istighfarlah untuk masa lalu Bersyukurlah untuk hari ini Berdoa lah untuk masa datang Tuhan selalu ada Ayah Gusti Mamo Akamamana Jamin Eh, lu jeng tepang deh di acara Dulag Seperti biasa acara Dulag Dongeng Enteng Menjelang Maghrib Bersama Jokowi Ada Rocky Gerung disini Saya sendiri Akbar Tanjung Seperti biasa Saya harus ngopo Sore Tapi jadi stabil ya Jadi Nya Saur, sholat subuh Sedang jam 10 Dua Tersiap kan pemahaman Sare nanu Puasa teh, ibadah Ibadah Mumputinnya dipakai tadarus Ayo pentingnya dipakai main slot Mas jatunya boleh-boleh Ibadah A defo Kan hayang jadi crazy rich Tia sih Tentuna rich Nentu Crazy Sore ini kita kedatangan tamu Sebenernya orang asing Sobat orang bahula Tapi saya ingat orang Baraturan orang Kami orang baik-baik Amin 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 Ya Rabbah Amin Malaikat pun Amin Eh cekolat Namun orang Nga doa Malaikat pasti Di belah katu Leres Leres Namun orang Nga doakin alus Ya Allah Mudah-mudahan Injuk Sing Majeng Malaikat pasti Namalan Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Ke asup anjen Malaikat Tengyebat ke Allah Ke asup anjen Kamane Kanung-kanung Nga doakin Malik Jadi Men orang Nga doakin alus Ke malaikat Di aminkan Jeng anjen Termasuk Maneh Nga doakin goreng Mudah-mudahan Sidik-dik Sing bangkuk Ya Allah Cep malaikat Amin Ke asup aneh Tuh Jadi Ulah Nga doakin goreng Ke jala mati Sebab pasti Balik di ke orang Sorangan Saur sepuh Tengobrolkan agama Orang tengerti ya Masalah agama Tapi kurang lebih gitu Jadi hati-hatilah Dalam berdoa Makanya saya lebih Suka mengatakan Teman-teman saya Semua baik Persoalan Cimang Kiming Bala Cikakuma Tuh Hayangnya udah Lain urusan Urang Berlain Oke Menutup Nah Tapi Nang-lain urusan Urang Tidak Dajak ngobrol Hayang Urang Malain Soarek Nanyakan hijrah Dah hijrah Mah perpindahan Ticimai Kacijerah Kurbanisasi Cikselah Kamadanya Ustaz Pak Haji Jujun Kan hijrah Mah temen Yang dibeja-beja Istiqomah Komo Jalanan Kayak Kuserangan Tapi Kuma Ejelemah Ngikut Buluhan Tahun Bisa tiba-tiba Yang dicukur Lebih menarik Oh kalem Kak Bayang itu kemana Keramasnya Mue buuk Ngagaring Cukup 1 jam 2 jam Sahasin itu apa Kaming gimal Kaming gimal Bahwa Pan ngobrol jeng urang Terbisa Rengkuh Jadi itu Sapan ngobrol Datang Datang Gak Gitu Mangeming sehat Alhamdulillah Jadi Persahabatan Indah Jadi Gisli Latif Pangi Tiba-tiba Pangi Tadi pas Ida ratang Adanya Hidupnya Nikmat pisan Gitu Ya kebalik Pernah diobrolkan Ke uang Jadi uang itu Diperlukan Dalam hidup Tetapi Kadang-kadang Uang menjadi Sangat tidak berarti Ketika dibandingkan Dengan Sebuah persahabatan Urang Buka dong Yang berla Urang ini Tima Pakai mobil Bapak orang Hartop Kaba yang Mos Benzina Boga duit 200 ribu Mau duit 200 Cukuplah Hidupnya Kau baturan Baturan Rokok pas Beak Glosor Dua bungkus Pertama Dua bungkus Hidupnya Rokok Kau 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 . Terlalu Dan Bensin Pinuh Rokok Jadi Upat Bungkus Mawaduk Martabak San Francisco Mereka duit 200 ribu akibat datangan sahabat-sahabat Ula ngobrol Ula sobatan yang nukopet dan jelema pedit lain jelema hari biasa jelema pedit tersep Ula jelema pedit sempat jemput bulan ramadhan kan ayah nasihat jangan menjadikan orang kikir menjadi pemimpin pasti tugasnya nomokan nalangan pasti orang ketua karang taruna seksi kesenian begitu ada keagustusan dekor kurang seetik anggaran terw pemimpin mah nomokan daripada belang jadi persahabatan tuh bukan tidak nilainya tidak bisa diukur terus aku acara ngadul tapi pendat orang kedatangan tamu lo gak bisa bangkeming kayak ayah mambudi Arab insya Allah ayah simang gebek ayah lo gak lah laman bahala keremikiran keresalah ya saya lah pura pikir ayah lo bakal mutek kawir kudu nyuguhan kudu itu iya leheng basah keraya duit ternyata ketika kita menyuguhan jelemah sedekah terbaik itu adalah makanan jangan salah iji etta yang bikin orang kenyang nah telilah orang macam di Nabuku ayah iji keterangan kapan Rasulullah kelihatan wajahnya sangat gembira jawabannya ternyata adalah ketika Rasul kedatangan tamu alhamdulillah karena tamu anu datang ke orang kelehan ikhlas balik di imah orang kita mityan segala rupa syial dangkal no ayah imah di imah alhamdulillah jadi berbahagia eh bener mundi urang ayah warajit segala rupa di jeruk imah takut tamu-tamu dibawa balik di pang mityan jadi jalan ayah keterangan gitu jadi berbahagialah ketika datang tamu gitu namun tamu balager kecuali mana pan rungsing gak orang bawah nah eh pan urang ngapoi silaturang ayah batur mungah datang ke dia kan abdil dari hapuntan lahir batin ngomong nada anjing badi sahum siya macam mana ayah artos tiis kulkas aing sayuran sebagian sebagian manawi ayah artos tiis tak kode kaduana mang menggis gagaru sirah diuk kita udah nanti jelas bahasa nginjem jeng mentah kalau dibilang ketiknya mentah mah mau abdil perubalikan ayah nginjemah keda deh terang hari whatsapp dibaca ngemengnya btw nuju ayah di bumi nanti dibaca bisik kuma onam urang maka imah langsung ah kersorangan tadawani kersorangan ya iya maki kan di imah usum hujan itu beri luak urang dah hari bari ini harum ada ngga gebeng sum hujan belah tenteng pilu ya supaya gocak makudu itu bukan itu orang masuk nyincet ke imah indung kemana sama warjit ngeretan apa sih yang enggak buat kamu di bang kiming kita akan tanya dari ini dulu tapi saya yakin bang kiming teman-teman kita yang lain bisa jadi inspirasi bagi bagi dulur-dulur nonton kegiatan terakhir ayna alhamdulillah masih ngeband ngeband masih oke kebetulan sama yang band dulu udah ben siun di 2007 2007 sekarang band baru band sama powerpunk dulu dari tahun tahun 2000 2000 sama gebek juga yang sekarang powerpunk sama tibias yang paling baru tibias yang sekarang powerpunk powerpunk masih personil yang dulu bang kalau yang powerpunk itu memang lebih keproyekan kangdul karena mungkin masing-masing si personil punya band gebe kan dulu di taring ada pengek di jeruji aldi keparat sama badik di kompleksen kaming dulu yang keparat sekarang bergabung di powerpunk powerpunk itu lebih keproyekan karena yang baru ini baru kemarin launching yang powerpunk bukan yang tibias mungkin udah launching album udah keluar sidi sama kaset klip udah masih cetak sidi ya masih sekarang kaset lagi rame lagi iya karena klasik 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 dan mahal itu pita termahal pita coklatnya sidi memurah sidi memurah kaset dan susah dibajak si pembajak di kota kembangnya hore aman kuk kaset aduh modal gede pesan yang gak pedung meritim ic di kopi 10 10 10 10 tibias yang terakhir yang sekarang tibias powerpunk pang tibias diantrenya lebih kemana lebih ke katanya si grupy metal lebih ke grupy jauh jauh sebenarnya rencana udah video klip kedua mungkin minggu sekarang mau bikin yang ketiga doanya amin lor jadi kalau lor tiba-tiba menemukan tulisan tibias ya secara saya prajurit lah sebuah pertanyaannya akan banyak sekali ke dia kita kita ngelangkung ya bcp pada ngelangkung gaya siap furniture pada ngelangkung infam ribbon pada ngelangkung malang sudah dimulai saudara 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 kelima pelari melesat kejar patuh siapa tuh tampaknya sepatu pemuda yang mengirimkan tiket baru waduh si roker menyalih dengan kejar berikutnya barista kecikirta disusul vlogger dari belakang hp-nya terjatuh kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya siapa yang akan menang buka bcb tanda mata si muda gak usah nunggu lama hadiah langsung didapat di awal menabung semua menang bcb dari yang ini ke powerpunk terus kurang ketuwasan nyebutkan dajjal biar jelas soalnya saya pernah boga obsesi terkasampean ayang boga pernah boga plat nomor D474 AL pas dibuka di samsat wah untung ayah nunggu padahal padahal pikir-pikir untung orang tembak yang ngeran ayah tanya tapi gak si si man gaming hidup di jaman ketika proses ya prosesnya jelamah maksudnya proses sebutkan kalau kita nyebut hijrah juga hijrah itu benar jelamah kan hijrah emang proses anggaplah kita mau ke jakarta istiqomahna di monas kan di cianjur bisa mengkola kemana hijrah bisa seperti itu bisa pupesban bisa ngebubur bisa nyatai segala macam prosesnya begitu banyak dia pada saat itu juga grup dajjal itu dalam proses akhirnya ketemu powerpunk dan tibias tibias yang kedua adalah itu perjalanan band yang kedua saya tahun 80 80 atau 81 rambut saya pernah sepinggang jadi gondong jaman di teater jadi nongkering ke di miramar bahwa toko miramar hal pen halun-halun mumbu kus dirabigen ke harapnya asal jadi seniman oh iyalah halun-halun hari pertama ciri-ciri seniman lain karya tapi lain caludi caludi kuduka luhil orang hirup di jaman dosa terbesar saya adalah nyemprot-nyemprot piloks karena mobil batur mobil lain dibales begitu kok pilok pinuh bisa ngambek masa lalu hakum karma tapi ngalaman gondrong pada saat gondrong kan ribet orang ngurus buuk kuramas ngakaring 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 buuk ayak kutuan kutu 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 lisa kuart adina bener orang bisa ayah dua tiru takut yang saking caludi pan mandi dianggap sebagai musuh pertama musuh aset kudu mandinya water waterproof dan dan tiru puting dianggap tiris muria karena terbiasa itu buuk sakumbal begitu dianggap di simon kimi kan buuk naedan terakhir panjang sakumbal satu meter 30 buuk nanggul rambutnya aja itu di gimbal paling 70-80 cm pokoknya bisa nalikin karena beber buuk kurang lebih sakit di gimbal 1,30 cm gimbal lamun diperosot berarti lebih dari 2 kali lipat 3 kuntilan nyacil nyires arela 125 bahwa bahasa niat pertama panjang gen rambut gimbal memang niat karena dari hairstyle misalkan atau pada zaman itu memang lagi terentu atau jadi syarat terak dikadek misalkan pertama niat yang ngegimbalkan panjang kumas kepikiran terlintas di pikiran jadi dulu itu emang mungkin semuanya juga lebih gara-gara kamusik jadi kan kalau kimbing orangnya dari dulu emang pengen beda yang beda kalau gimbal pasti identik reggae kalau kiming kan yang tadi ya d-a-j-j-a-l di dajjal itu kan lebih ke death metal band death metal nah kiming te dulu tuh emang nge-fans sama Bob Marley Rob Zombie sama make up alera sarwa berarti emang dulu saya harus make up aku dulu penyiar berita bro dua nama itu lah terutama Bob Marley terutama terutama terus kepikiran nama kiming emang rambut si kiming dulu emang galing pisang emang juga emi juga Mang Budi keriting lebih keriting dari Mang Budi saya dulu itu tahun 93 94 nah dari situ sama kiming gak disisir si rambut jadi kalau udah dikeramas udah biarin 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 dihajar lama-lama yang di belakang ngebagel segede gini di bagian belakang yang ini disini ngebagel jadi udah sama kiming dibiarin biarin biarin lama-lama panjang 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 ngebagel kebawah aja jadi yang ngebagel segede gini tuh dibawah tuh ada cabangnya ada 10 kebawah iya ngebagelnya tetep tetep gak diurai nah dari situ emang kumah kan lunya emang udah karakter mungkin kiming tidak tidak mau bersih orangnya harita harita jadi catatnya pada saat itu jadi bukan dalam artian tidak mau bersih badannya hari badan sama di mandian kan dari style dari baju dari celana nah dari situ emang kepikiran gitu ah biarin lah lu penting HTW jadi kiming berpikiran biar orang ngeliat kiming luarnya sempet kangdul sampai dulu kan ada tuh di gang di rumah kiming daerah Wastu Kencana Dela Nangkasuni pas keluar gang ada yang gimel sama segede gini dia juga panjang segini jadi jadi si etam melong orang melong jadi kiming terinpirasi sama mereka ngello ngello lo banan ngegimbalnya di Purna Warman di Supratman kalau kiming ngebaca ngebaca dari itu emang ada jadi kalau gimel yang tidak terawat dan tidak teratur teratur itu emang alirannya lebih kegila gimel gila nah yaudah kiming kagok negro emang itu juga emang bentrok banyak banget sama orang tua sama almarhum bapak mama tapi mereka gak masalah katanya ngepenting ma ahlak manih ngebaca bager kabatur somay kabatur nurungan batur nah itu yang dipegang sama kimia sama bapak dulu jaman-jaman di BP Kang Dula waktu jaman-jaman PKL ya makanya aku ababai datol sebut kiming PKL dari situ udah 12 tahun sampai panjang 96 ke 2008 sabar sabar dijajah ke buuk 12 tahun kurangan sabar tahun jadi kalau tidur udah gak perlu bantal kibing ngalamin zaman di BIP dulu 2 tahun kibing tidur di luar dan di trotoa bisa dipakai spray atau panjang sebetulnya kalau mau diamparkan bisa dipakai surprise ya sakit pantal air sakit pun bisa dipakai surprise 12 tahun perjuangan dan teribet teribetnya pas pengurusan pas kita keramas sebenarnya kibing itu seminggu dua kali jadi kalau pakai dua saset itu gak berbusa berbusanya antara 5-6 saset saya renceng langsung saya renceng anaknya enggak salah kuduna itu pakai sirah nuetta bisa knockdown mesin cuci salah nuetta nyocok bayangin ada orang yang gila ya 12 tahun demi rambut bayangin ngerawatnya setengah mati terus perawatan jadi mahal lebih ke ini cuman dulu kan sampo masih 500 lumayan tapi kan bisa pakai sabun kth nyuci rambut tetep lah akhirnya lebih borosnya tapi benernya untuk sesuatu keinginan bener ya gak gak pengen pemain band dan setelah panjang lebih pede pede ini gue banget jadi banyak cerita yang lu kibing pas panjang banyak banget ceritanya cerita yang paling menyebalkan ketika disebut bandar ganja gara-gara gimbal dan botak pake loban nanya karena tentu identik Bob Marley oh iya sempat sampai ada polwan lah ya tapi timing posisi rambut lagi dimasukin ke sweater itu jam 12 malam kalau gak salah dia te mungkin intel merenya ngonain namanya ngobrol 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 katanya ada disini bedenya rambutnya gimbal segini kokih minta anjing ngai macam kan dulu masih bisa dihitung orang gimbal masih bisa dihitung jari yang ditatopun cewek dulu mengadainan apa balatak cak cak ini namanya cak cak ini juga di semua buaya itu ngai dengar ngai dengar jadi cak cak oh sekarang banyak dulu gimbal bisa dihitung gak semua orang berani nah itu sampai pas saya dengar dia ngomong timing saya langsung buka sweater aja disitu dia baru ngobrol ternyata dia nah aku jujur aja disini aku bukan orang yang jual-jual orang lebih ke art lebih ke gak orang sama seni cekang dulu tapi orang main wajahnya kan patut dicurigai disalah-salah oke disalah-salah oke tapi wajar wajar soalnya ya langka kan yang satunya terus kesannya kan bergajulan misalnya sekarang maka kan jadi lucunya wajar wajar dan bisa terjadi pada siapa saja ya etak catangnya si obrolan eno ngalangkung senengalangkung lah sepadas jongjon sudah dimulai saudara-saudara kelima pelari melesat kecang patut siapa tuh tampaknya sepatu pemuda yang menginginkan tiket baru wakuh si roker menyalip dengan kecang berikiknya barisak kecik kita disusul vlogger dari belakang HP-nya terjatuh kita lihat pelari berikutnya yang disemangat oleh pelatihnya siapa yang akan menang buka BJB tanda mata si muda gak usah nunggu lama hadiah langsung didapat di awal menabung semua menang BJB si orang-orang yang disangatnya yang kak nyatnya kibing itu sebagai cuman karena kibing mungkin lebih gampang akrab menginjuk gampang akrab gampang ngobrol jadi enak jenisnya sama si sampai orang Padang Palembang Bangka sampai dari situ deket deket jadi emang kalau gak puluh lama kebetulan yang di belakang itu enak itu tempat ngumpulnya anak-anak pang ya bener bahulamanya pang pi nah disitu kan ada tiga nih purnawarman tengah pi pi belakang disini yang purna depan tuh anak-anak grang kayak slam kayak BPW disana terus yang ini sebagai hunggul yang tengah pk nah kalau yang di belakang itu lebih anak-anak jadi nyaman tapi secara jujur tapi bau kan bawang tuh bawang tuh bawang tuh pisahan asli gitu baik lah harus bawang dulu kan lewi hade urut bajingan daripada urut ustad kan gitunya lebih baik seseorang pernah menjadi bajingan pecundang daripada mantan ulama atau budak soleh tapi saya ngeliat gitu sampai ridho mengorbankan rambut oke lah itu memang masanya sudah habis lain emang yang utama saya perhatikan saya perhatikan Mang Kiming itu begitu dia beki bager amin amin puasana beki getong amin kegiatan keagamanya beki kerem berikut panas sudah netepan islaming kan buat saya mahal yang mengembirakan namun kita gak usah pakai bahasa Husnul Hoti malahnya pakai bahasa ini aja bahwa akhirnya Mang Kiming kan berhasil berhasil belajar mengelola diri sendiri sampai ke arah orang selain waktu nanti peninggal kenakalan berat berat kebiasaannya mana resep ke AWW untuk berhenti main wanita itu tidak mudah tidak mudah pasti tidak mudah secara jujur orang yang senang narkoba untuk berhenti narkoba juga tidak mudah semua tidak mudah jadi ketika dia bisa lepas dari itu memang memang luar biasa lamun Mang Kiming tadi misalkan dicurigai sebagai aduh iya no bu gimbal anu 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 atu aing ma saran baca coba ayah 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 titipan serat cekat iya ma iya ma acara bebas iya ma iya ma iya ma ayah request oke ayah juga jadi si Mang Kiming tegertur powerpunk buuknya pernah katincak kok tukang tukang cantik tukang lanting tukang lanting saking panjang-panjang nak itu asli dong yang asli terus kumatumang terus katincak itu mana mentabura biasa jadi cerita apa ada kumager ujuk-ujuk katincak tahun seber aja ya itu emang lagi tidur kan kalau misalkan subuh-subuh di ekonomi serang lanting 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 tidak mudah tidak mudah meninggalkan kebiasaan buruk tidak mudah tidak mudah padahal harus ditinggalkan kebiasaan buruk nah kemudian ramekan buruk hijrah dan lain sebagainya bahasannya lebih ke babalik pikir berarti kita berubah berubah arah maca diri mulai sahah orang di mana ayu neger di mana rekam mana kan pertanyaan seperti itu tapi saya ingin ngulas dulu sedikit tadi wajar kalau memang seorang kiming gimbal pada saat dekil buuk nasigaki itu terus dicurigai sebagai orang karena orang lebih banyak melihat bungkus identik bungkus itu kadang-kadang mencerminkan sesuatu meskipun sebenarnya tidak juga makanya di agama kan temenang buruk sangka jangan pernah berpersangka buruk kepada orang lain karena siapa tahu yang kamu sangka buruk lebih baik dari dirimu sendiri jadi wala sok menten jelemat dina cangkang dan orangnya sokat tipu kan dina angen disangka daging padahal aja jetrok lihat karena orang melihat bungkus itu daging lain ternyata itu salah satu salah satu akibat yang patah dari mengira-ngira kondisi seseorang tapi ya biarkan itu sebagai pengalaman berharga oke sekarang dari kajulnya ke pungkurnya terus ke powerpunks sampai ke kabias tiba-tiba dijalankan terlintas hayang baleng hayang baleng nah itu prosesnya karena bertemu seseorang yang menasihati atau mengalami peristiwa yang kemudian kita jadi ingat Tuhan atau memang sampai titik bosan dengan kenakalan sampai akhirnya gesata untuk baleng mana sih oke ceritain dari awalnya itu jaman emang tahun 2005 emang mun ayah nama bodaknya nama galau 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 ayakku awwe ayakku kolor ya macam-macam ya mungkin itu jalannya Allah sama Kimming nah suatu saat Kimming itu emang betak dari situ udah orang pasti balik pasti balik nungguan jadwal nungguan hijro'il gak jemput gitu kan nah dari situ Kimming sempet adalah satu orang yang bikin Kimming jadi kok Kimming enak teman enak tadi benci gara-gara mana orang bisa kaya gitu jadi dulu itu emang sempetnya yang Kimming tadi bilang laga loyah jadi dulu Kimming itu aneh gitu nah orang enak masjid agung tiba-tiba tiba-tiba masjid agung Bandung 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 dari situ Kimming sampai masjid agung Al-Uqwah masjid salman terus pusdai sampai terakhir cipaganti tiap jam satu malam jam 12 malam Kimming datang sendiri oh ya ya dengan keadaan begitu masih gimbal masih gimbal itu sampai ada yang ada kan kalau di masjid agung yang jaga sepatu itu manenak kriming wudhu Kimming apanya orang anu kerwudhu terus dituturkan jilema pasti air rasa lah ya iya jilema nuturkan air pasti Kimming nyangkana iya pasti nyangkana bangsat dengan keadaan Kimming begitu Kang Do sampai Kimming kan kalau dari manjid agung ada tanjakan naik buat ke atas ada batu-batu kan Kimming ngeliat jadi ini batu orangnya disini keliatan perhatikan orang dari situ Kimming ganti jubah si rambut karena segini Kang Lu ya di talian ke sholat 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 malam dari jam 1 Kimming keluar sampai jam 6 terus dari situ kata Kang Lu si bapak Ana sampai Kimming datang nyukuh Kak Kimming gitu main tahampura asep aduh aduh bapak aku nangun cita aduh bapak tersudun menang wite bang sam si bapak Ana si bapak Ana ngajak nungguan untuk meyakinkan untuk meyakinkan dan jadi jadi anjir nanti nyaritakin abdi tadi ti wudu ti wudu tapi abdi naikkan tangga merhatikan asep dan pas asep emang saya jubah bodas jadi abdi agak nemut dia salah memandang asep anu cekasana tapi nyari abdi ya iya melihat menirai orang dari kulitnya nah dari situ udah udah akhir Kang Lu kalau di Bandung tuh emang masjid tertua tuh cipaganti cipaganti itu ada rasa buat kesana saya kesana isa kalau gak salah etat di Kimming lebat napikengka sholat terus dialami socanaka Kimming nah dari situ udah beres tadinya mau pulang tapi hati tuh pengen nanya ada yang ngumpul tanya gue sama Kimming pak maaf ini ada apa kenapa gitu ada yasinan boleh ikut gak oh boleh emang dari awal si bapak penasaran pasti nanyakin oh dari awal deh punten cina tumah ros oh mohon bapak mangga rambut asli balik dikir mohon pak masya Allah dia jalan ngantik kunaun kunaun kumaha pak sampai lebat kadie teras ngiring sholat berjamaah terus akhirnya kabi ngajang nyongkin bareng yasinan yang terang terang Allah dia nge-abdi saha ngobrol udah beres yasinan pulang ke rumah kangdul pulang ke rumah tidur ditidur saya mimpi saya mimpi mimpi sama orang ini Kimming ini orangnya tapi dia ngembalik ke belakang tapi pake pake haji kimi ngelepon ngelepon sama dengan Kimming nyarisin ke bapak tadi saya pengen tau Allah dan saya tuh pengen tau saya tuh siapa kata beliau tuh kalau enggak besok lusa kamu ketemu sama orang yang mencintai Allah katanya nah dari situ udah karena dulu saya pegang black ID saya pegang tiga toko dulu di acting park di jalan Rio itu kan pas hari Jumat paginya kan udah saya Jumatan nah ulang Jumatan saya ketemu temen antara sembilan sampai sepuluh tahun lah gak ketemu ngobrol 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 bro anjingnya bukmane bala kan sakir kan manjangan nah iro pahing tek iya mah misalkan pas waktu orang minta dipotong kain kapanan orang orang pernah ngomong kubur orang lama lama ngobrol setengah jam saya nanya ke dia yang sama abah 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 dia ngomong guru agama saya mana jadi pas Kimi kebelakang dia lagi nengok ke sana dan kepehaji sama dengan mimpi yang malam dari situ saya samperin dia langsung ngomong saya musun tangan dia tarik kalau Rasulullah paling gak suka kalau ngasih tangan dia dan ngukul tiga kali dan dia ngomong gini kalau mau belajar agama ditunggu di rumah padahal berarti si bapak yang mimpi sama sama kayak lameningan dongeng enak itu ini kan panjang berarti waktu ingin ke masjid agung tidak disuruh oleh siapapun memang keinginan hati sendiri jadi emang Kimi yakin yang memulak balikan hati makhluk Allah oh maksudnya dan saya mecuriga ini memang hidayah ya mungkin lebih ke hidayah kan menaik keterangan apapun sama Allah itu diberikan kepada manusia kecuali satu hidayah hidayah mengkudu di tangan kudu di jemput jadi kalau orang tidak mencari dia tidak akan bertemu dengan hidayah hidayah mengkudu di tangan maka lo akan berikan hidayah memang makin bisniangan di awal hanya yang hebat itu menurut saya istimewa prosesnya secepat itu dipertemukan dengan orang yang kemudian menjadi guru akhirnya alhamdulillah dia memberikan banyak penajaran benar kan lamun ada orang yang kemudian ingin berbalik pikir tapi prosesnya menjadi panjang sekali menjemahkan dipertemukan dengan seseorang terus memberikan masukan yang baik memang benarnya luar biasa anugrahianya mudah-mudahan hidayah sejak itu berguru kepada si abah ini nah pas ketemu sama beliau itu dan beliau ngomong dan saya pun kagetnya kenapa beliau langsung ngomong kalau mau belajar agama ditunggu di rumah teman saya saya ketemu blablabla nah dari situ dibuka semuanya akhirnya ayah pencerahan dia cuman ngomong nunggu apa dan mau kemana itu Allah yang betul kata aku ya abimah nungguan kawin udah jangan kawin-kawin tapi udah perlu simut dari situ emang kita nunggu mati dan mau kemana Allah nyedaiin satu satu surga satu langkah tidak milih surga nanjak naraka mudut lama-lama sampai dia bercerita sampai kata Allah dimana kau mau berubah akan saya rubah dimana kau tidak mau berubah tidak akan saya rubah jadi yang namanya ibadah segala rupa yang menyangkut tentang agama balik diri kita diri orang itu sudah si gaet akan sama dengan Allah mau merubah nasib iji bangsa lama-lama bangsa tengah rubah nasib masalah dalam menutup diri mengkemingi buat pencarian memang betul karena ajaran yang saya terima dari Bapak dulu gitu ingat kenalilah dirimu sendiri sampai mengenal betul saham mana namun mana keseluruhan diri seorangan pasti mana bakal wawul anunyip tak dengan nah ini kan dongeng mengkeming luar biasa menurut saya saya hanya ingin menyampaikan saya tidak pernah melihat ke kamera kenapa kalau saya melihat ke penonton saya menggurui mereka tidak ini saya sedang mengadong dan hasil dongeng itu adalah kesimpulannya bahwa mengkeming ini musisi nyentrik dia berusaha mencari jati dirinya sendiri sampai dia harus mengenal betul siapa yang menciptakannya karena pemahamannya hidup itu satu saat akan pulang hidup itu satu saat akan berakhir jadi dan kita kan saya sangat bersyukur kita beruntung sekali punya Tuhan yang punya dua sifat tadi diantara sekian banyak sifat baiknya senang diminta dan senang memberi ketika orang mentah yang selamat saya hanya ingin mengingatkan bahwa tidak pernah ada kesempatan yang tertutup bagi setiap orang untuk membuat dirinya menjadi lebih baik sebagai siapapun kita bahkan kita kalau pernah jadi orang yang paling nista sekalipun kita jangan pernah takut untuk tobat karena pintu tobat selalu dibuka kecuali ada dua dosa yang sulit dimaafkan oleh Tuhan ada musrik dan kafir semoga kita terhindar dari Tuhan dan tidak percaya Tuhan jangan pernah mengalami hal seperti itu ini menarik sekalian Mang Kimming saya menunggu pesan meskipun singkat padahal kalau kita gali ini bisa 3 episode karena panjang sekali banyak hal unik tapi yang saya tangkap kesimpulannya dari Mang Kimming tadi ketika dia berpenampilan berbeda dari orang lain dia dicurigai orang disangka orang yang buruk itu juga kesalahan kita jangan pernah menilai orang dari kulitnya yang kedua ketika dia mencari mencari siapa diri saya dan akan kemana dia sebegitu cepat dipertemukan dengan orang yang bisa mengarah ke situ yang terbaik dari kita hari ini adalah menolakan Mang Kimming supaya hijrahnya benar-benar hijrah dan sampai pada titik istiqomah karena yang terpenting adalah istiqomah kalau hijrahnya bisa batal orang tapi kalau sudah istiqomah biasanya sepanjang jenah hijrah tempat kita harapannya seperti itu semua dan percayalah bahwa apa yang diajarkan agama semuanya ada dan harus diiman penutup nekir cik bapak saya mana percaya itu Allah ayah percaya di nanti percuma anger Allah ma'aya mana percaya itu kak rasul terpercaya anger rasul ma'aya mana percaya itu karena hari kiamat sebutkan nanti anger kiamat ma'aya jadi naun untung atau mana terpercaya kan gitunya cik bapak orang percayalah makanya ada rukun iman rukun islam dan lain sebagainya jadi itulah yang mungkin harus kita kita pegang bahwa rukun iman itu mengarahkan kita kepada kepada siapa kita harus beriman dan rukun islam itu mengarahkan kita kepada apa yang harus kita perbuat selama hidup Mangiming Wilujeng misalnya saya mah ikut terharu ya bisbisa hijrah orang mencan menunjian kawas orang pemujaan can hijrah dan jalka power jadi ternyata anak pang jauh lebih baik dari budak pop sunan bang bangiming sudah hadir di duluan tetap dulu-dulu semuanya kita besok atau lusa kita akan ketemu kita berapa bintang tamu satu Mang Gebek dia itu tukang pukul apapun dikepuk sama dia dan dosanya kebayang gak banyaknya gitu loh jelamat tukang dengelan jadi kabayang lah ya nanti kita akan hadirkan Mang Gebek dan satu lagi adalah musisi yang saya saya menyayangi dia ini orang ngakunya Arab tapi gak ada Arab-Arabnya sama sekali ya ini Arab-Bundu Arab-Bundu orang menyebutnya Budi Arab dan saya memanggilnya Budar jadi nanti akan hadirkan juga karena masing-masing pasti punya cerita baik dan acara duluan ini kita laksanakan memang saya ingin belajar banyak dari teman-teman yang hadir saya tidak mengajarin sesuatu saya justru ingin belajar banyak dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat terus kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin dan yang paling yang paling jadi tujuan utama adalah bagaimana puasa ini bisa mengantar kita kepada keadaan yang betul fitrah nanti pada hari itu amin sekali ini Nuhun Pisan besok kita masih akan ketemu di episode yang lain tetap di acara dulang dongeng enteng menjelang beduk di youtube channel Dulsumang Asdi jangan lupa ada like-nya ada komen-nya ada subscribe-nya dipijit juga terus ada tanda lonceng di radio notifikasi pijit juga ya jangan lupa gratis dan pasti terima kasih juga buat Bang BJB Guide Save Furniture dan Inflammable Body kata-kata-kata wabillahi 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 wabarakatuh sudah dimulai saudara-saudara kelima pelari melesat kecang patut siapa tuh tampaknya sepatu pemuda yang menginginkan tiket baru waduh si roker menyalih dan ngekejar berikiknya barisak kecik kita disusul vlogger dari belakang HP-nya terjatuh kita lihat pelari berikutnya yang disemangatkan oleh pelatihnya siapa yang akan menang buka BJB tanda mata Sri Muda gak usah nunggu lama hadiah langsung didapat di awal menabung semua menang BJB selamat menikmati